Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Carilah di atas awam, kami kasih yang tetap. Lihatlah warna warninya, gambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau kental. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan sudah berdoa. Amin. Tema perenungan firman pada hari ini bertemakan iman dan keraguan. Yang diambil dari Masmu 119 ayat 160 yang berbunyi demikian. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema hikmat pagi sepanjang pekan ini sangat berkaitan dengan tema kebaktian minggu bergumul dengan keraguan. Tema bergumul dengan keraguan bertujuan mengajak kita setiap orang percaya memahami cara mengatasi keraguan-keraguan yang muncul dalam hidup dan dalam pelayanan berkarya bagi Allah. Sehingga kita dapat bersikap dengan tepat terhadap keraguan-keraguan tersebut. Dalam salah satu kotbahnya Stephen Furtick pendeta dan penulis lagu dari Gereja Elevation Church di North Carolina Amerika Serikat mengaku kepada jemaatnya bahwa dia pernah meragukan isi Alkitab saat membacanya. Furtick sengaja membuka kisahnya ini kepada jemaat karena banyak orang berasumsi bahwa para pendeta tidak pernah bergumul dengan keraguan. Bagi Furtick memiliki keraguan bukan berarti tidak beriman. Iman bukanlah ketiadaan keraguan. Iman adalah menaklukkan keraguan itu. Keraguan adalah bukti adanya pertumbuhan. Semakin saya mengerti semakin banyak pertanyaan muncul. Keraguan yang menerpa tersebut justru membuat dirinya menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Mengizinkan roh kudus membimbingnya dan meminta pengertian dari Allah. Serta berupaya menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan harus diakui keraguan dapat menerpa siapa saja termasuk orang percaya. Oleh sebab itu mari kita memandang keraguan yang timbul sebagai berikut. Yang pertama kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berasio. Sehingga manusiawi jika dalam hidup ini kita berpikir dahulu sebelum menentukan suatu kebenaran. Dan di dalam proses menentukan kebenaran itulah muncul sebuah keraguan yang mempertanyakan tentang bukti dan dukungan yang valid untuk menentukan sesuatu itu benar atau tidak. Yang kedua keraguan memang membawa kita untuk menemukan kebenaran. Tetapi ketika kita sudah mengenal kebenaran maka keluarlah dari keraguan dan menuju kepada keyakinan yang kuat tanpa ada sedikitpun keraguan lagi. Pemasmur mengingatkan di dalam Masmur 119 ayat 160 bahwa kebenaran hakiki dapat kita temukan hanya dalam firman Tuhan yang menunjukkan kebenaran yang mutlak dan dapat dipercayai. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan bagaimana dengan kita keraguan dapat muncul kapan saja dalam hidup kita. Tetapi kita harus selalu ingat dan kembali kepada firman Tuhan. Kita harus keluar dari sana dan menuju kepada keyakinan kokoh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan jadikan keraguan sebagai gaya hidup namun miliki keyakinan kokoh pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami sadar benar dalam hidup ini muncul keraguan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada, kami tahu Tuhan hidup. Namun seringkali Tuhan kekhawatiran, keraguan dan kecemasan meliputi kami, mencengkeram kami sehingga kami lupa akan keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu ajarlah kepada kami untuk terus menatap, mengarahkan hati pandang kami kepadamu. Dan biarlah kami terus tekun belajar firmanmu sehingga ketika keraguan itu muncul kami dikuatkan. Ketika keraguan itu datang kami dimampukan untuk percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Oleh karena itu ketika kami tidak mampu, maka Tuhan akan tolong kami. Ketika kami tidak bisa, maka Tuhan akan lengkapi kami. Bahkan di dalam keterpurukan kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak ragu lagi di dalam hidup ini. Tetapi kami punya keyakinan kokoh di dalam firman Tuhan dan di dalam Tuhan yang mencintai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Epa pernah mengalami keraguan itu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Bagaimana cara Epa untuk keluar dari keraguan itu? Cari solusi dari keraguan itu? Kalau cara untuk keluar itu, kalau menempat ini mendekat, lebih mendekatkan diri lagi pada tiba-tiba. Tiba-tiba cara kita pelajari lebih sering. Ada yang puji-pujian di rumah sampai satu teman-tiba yang berisikir-girakan. Ini puji-pujian di rumah. Oke, jadi begitu kamu ragu, kamu cari ke dalam kebenaran Tuhan ya. Bahkan sampai kamu bisa mengadakan puji-pujian pribadi ya. Dan setelah itu kamu tenang. Ya, kalau masih kurang, apa tambah lagi tujasinya kalau emang sudah merasa tenang, berdamping. Kembali berdamping. Dapat jalan keluar. Dapat. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak untuk bersamaan kita pagi ini. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami keraguan, mari kita tidak panik. Tetapi kita cari Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Dan biarlah keraguan itu menjadi sirna, keyakinan kokoh akan kebenaran Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Selamat berkarya. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.